Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah numerical weather prediction atau prediksi cuaca numerik adapun pada pertemuan kali ini kita masih gitu ya, semoga tidak bosan terkait topik parametrisasi gitu ya namun untuk kali ini, untuk minggu ini kita lebih berfokus pada proses fisis di planetary boundary layer adapun topik outline gitu ya pada pertemuan kali ini sama, mungkin persis gitu ya dengan pertemuan sebelumnya yakni ada introduction kemudian basic concept of PBL calculation kemudian PBL pada wear app model and some life challenges on PBL kayak gitu jadi mungkin langsung aja kali ya oke, maybe some of you already know gitu ya karena udah belajar di mata kuliah PBL I don't understand whether you already take it or not but I think it should be finished gitu ya jadi udah selesai gitu jadi udah harusnya selesai jadi ngomongin terkait PBL gitu ya struktur ini mungkin gak asing gitu ya bagi mas mbak sekalian kayak gitu jadi kalau kita ngomongin PBL pasti akan ada namanya layer gitu ya ada yang namanya lapisan gitu lapisannya ada lapisan yang turbulence gitu ya ada lapisan yang laminar gitu ya nah setidaknya gitu ya kita kalau ngomongin terkait PBL parametrisi pasti yang ditanya adalah apa sih yang dihitung sama PBL gitu ya sama parametrisi PBL gitu ya karena kan kalau dari radiasi kemarin jelas gitu ya flux gitu flux matahari either upward ataupun downward sedangkan kalau untuk LSM sama-sama flux tapi flux service jadi dari service heat flux dari latent heat flux kemudian apa namanya heat flux sendiri gitu ya kemudian ada ground flux gitu nah kalau PBL gitu ya kita ngitungnya itu apa sih gitu ya ngitungnya adalah turbulence oh no sorry jadi ngitungnya itu adalah turbulence kayak gitu nah ini ya jadi ngitungnya itu turbulence nah turbulence itu apa sih gitu ya ya mungkin flashback sedikit gitu ya ke pelajaran PBL gitu ya jadi biasanya gitu ya kalau dalam servicesnya gitu ya turbulence atau flux itu gitu ya biasanya itu adalah perpindahan atau dia itu adanya transport energy gitu ya dari service ke atmosphere gitu ke atmosphere bagian bawah lah gitu ya lapisan atmosphere bagian bawah karena PBL sendiri itu kan adalah lapisan yang berada lapisan atmosphere yang masih gitu ya yang masih mendapat influence atau masih mendapatkan pengaruh karena adanya kekasaran atau adanya service kayak gitu nah turbulent sendiri gitu ya atau sumber dari turbulent energy gitu ya energy turbulent yang dia bisa mengangkat apa namanya mentransportkan gitu ya either to moisture temperature, momentum, and anything gitu ya nah itu setidaknya ada dua kan gitu ya setidaknya itu ada dua gitu sorry yang pertama gitu ya karena adanya pemanasan kayak gitu adanya konveksi yang akhirnya dia membuat parcel itu naik gitu ya adanya konveksi nah berarti ini kenapa gitu ya mostly karena ketika panas gitu ya karena ada pemanasan gitu maka kemudian ada buyon sih gitu ya akhirnya dia naik gitu ya ada yang konveksi nah sumber yang lain itu berkaitan dengan perubahan kecepatan karena adanya perubahan kecepatan secara horizontal terhadap ketinggian atau yang biasa disebut dengan vertical shear gitu ya jadi kalau misal malam gitu kan udah gak ada pemanasan tuh gitu ya makanya ketika malam biasanya muncul fenomena fenomena yang dikatakan LRG low level jet gitu ya jadi ada penambahan kecepatan angin gitu ya sebenarnya secara horizontal tapi karena perubahannya itu berubah terhadap ketinggian makanya dikatakan dengan vertical shear of the horizontal wind gitu ya jadi yang pertama tuh karena konveksi gitu ya yang kedua ini karena adanya angin gitu ya karena adanya dynamic kayak gitu nah dalam perhitungan PBL sendiri gitu ya mungkin you already know gitu ya bahwa misal gitu ya komponen angin itu terdiri dari perturbasinya apa gangguan gitu ya sama rataannya gitu ya nah lambang dari si turbulensi sendiri ini gitu ya itu adalah ini loh gitu ya ketika perturbasi gitu ya antara angin dengan apapun gitu gitu ya mau moisture gitu ya ini contohnya moisture temperatur atau misal momentum gitu ya kemudian dirata-ratakan gitu dan dia berubah misal gitu ya terhadap apa ketinggian gitu mostly PBL tuh terhadap ketinggian gitu ya nah ini loh gitu ya suku-suku ini loh yang akhirnya nanti dihitung sama si parameter PBL gitu ya atau misal kalau lebih mudahnya gitu ya misal ini suku untuk moisture kemudian ini suku untuk temperatur flux temperatur atau misal ini suku untuk momentum kayak gitu sorry suku untuk momentum kayak gitu mungkin gak bahas banyak gitu ya karena PBL udah sendiri gitu ya yang pasti kalian tahu gitu ya bahwa perubahan PBL tuh secara diurnal terjadi hanya sekali pada saat siang gitu ya nah disana ada surface layer ada mix layer ada inversion gitu ya jadi ketika apa namanya suhu itu sudah mengalah apa ya sudah tidak mendingin gitu ya jadi dia menjadi panas gitu ya seiring ketinggian maka dikatakan inversion dan sebagainya nah kemudian pertanyaannya adalah kan tadi nilai-nilai yang tadi gitu ya seperti yang ini gitu ya flux flux temperatur kemudian flux kelembapan kayak gitu ya kan ini yang dicari gitu ya nah pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari this unknown turbulence fluxes gitu ya dalam sebuah perhitungan kayak gitu kan itu yang ditanyakan gimana caranya gitu ya nah misal gitu ya kalau ada dalam suatu ruangan gitu kan kemarin belajar gitu ya sudah terkait dengan grid gitu ya buah grid itu ternyata ada yang apa namanya staggered gitu ya ada yang mass point gitu ya ini contoh yang mass point gitu ya jadi yang di tengah-tengah kan ini yang staggered gitu ya yang ada di sampingnya kalau ngomongin WRF gitu ya nah mostly gitu ya turbulent flux ini berkaitan dengan komponen angin way gitu ya komponen angin secara vertikal karena dia yang membawa ke atas kayak gitu nah basic konsep dari apa ya perhitungan si unknown flux ini kan unknown flux gitu ya karena emang gak ada gitu gak ada apa ya variable khusus gitu ya untuk menentukan berapa sih flux ini gitu ya makanya kita menggunakan dengan pendekatan maka closure ini dikatakan dengan pendekatan bagaimana kita menghitung ini gitu ya cara paling mudahnya adalah ini express the unknown flux from non-variable jadi karena kita gak tahu gitu ya flux ini tuh berapa nilainya dan apa namanya kira-kira berapa besarannya gitu ya makanya yang bisa kita lakukan adalah menghitung dengan mendekati mendekatinya dengan cara bagaimana dengan menggunakan variable yang ada variable yang ada misalnya apa ini nih gitu ya kita tahu komponen angin vertikal kita tahu komponen horizontal gitu ya kemudian ini kan perturbation ini kan yang gak diketahuin setelah dikali dengan persamaan Reynolds dan sebagainya gitu ya kemudian yang hanya diketahuin adalah T kemudian C atau apapun itu gitu ya nah itu kalau secara PBL itu kan banyak pendekatannya ada yang 0 atau order order zero order atau bulk mode gitu ya terus kemudian ada half order ada first order ada one and half order second order and third order gitu ya tergantung dari banyaknya apa namanya yang mau di yang mau direpresentasikan gitu ya non flux yang mau direpresentasikan kayak gitu nah pastinya more complex closure itu semakin mahal secara computational kayak gitu secara computational gitu ya nah basic concept of PBL sendiri perhitungannya gitu ya tadi bisa jadi zero order atau first order gitu ya ini adalah contoh book method atau null order gitu mungkin kalau masih ingat di pertemuan awal kita terkait praktek gitu ya ada praktek terkait bagaimana menghitung PBL nah sebenarnya yang kalian selesaikan gitu ya itu adalah zero order gitu artinya apa gitu ya artinya gitu ya kalau kita ngomongin order dan kaitannya dengan unknown variable gitu ya yang namanya zero order itu itu tuh cuman komponennya ini aja gitu kemudian kalau first gitu ya itu yang tadi kayak gitu misal kayak gini kemudian kayak gini ini yang umum gitu ya ini yang umum gitu atau misal kayak gini kemudian kayak gini dapetnya dari mana gitu ya kalau di PBL udah pasti dijelaskan gitu ya jadi rata-rata rata-rata reino kalau gak salah antara itulah pokoknya saya lupa namanya kemudian kalau second ya sama gitu ya berarti disini ada sampai tiga gitu kemudian disini berarti U2 V kayak gitu ya kemudian disini U2 W dan seterusnya kayak gitu nah di zero order ini gitu ya karena emang unknown variable nya cuman ini gitu ya berarti kita bisa mendekatinya misal gitu ya ini adalah untuk yang profil T ini untuk yang profil K gitu ya kita tahu nih berapa sih perubahan T terhadap waktu gitu ya kita bisa dekati dengan kalau kita tahu kecepatannya gitu ya di surface dan kita tahu kecepatannya di entrainment gitu ya maka kita bisa menghitung misal ketinggiannya gitu ya ini juga bisa dihitung kalau kita tahu gitu ya berapa perubahan temperatur terhadap waktu kita tahu kecepatannya gitu ya di entrainment dan di surface maka kita tahu kira-kira ketinggiannya berapa gitu ya begitu pula dengan yang lainnya gitu ya misal gitu ya berapa perubahan si bulk temperatur ini kan ininya gitu ya temperatur yang konstantnya gitu ya kalau kita tahu kecepatan titik entrainment kemudian ini tuh gamma itu lapse rate nya gitu ya kemudian kita tahu ininya gitu ya nanti kita tahu gitu kira-kira berapa sih ini gitu ya ini kan kecepatan dalam ininya kan ini nanti ketahuan gitu ya nanti kecepatan kecepatan vertikal gitu ya di daerah sininya berapa gitu ya nanti ketahuan gitu nah ada lagi gitu ya kalau first order gitu ya first order berarti udah seperti ini gitu ya udah bentuknya seperti ini berarti misal gitu ya flux anything gitu ya ya disini kan bisa temperatur bisa suhu gitu ya itu bisa didekati dengan minus k 2 w per 2 z gitu ya kita gak tahu nih nilai ini tapi kita bisa mendekatinya dengan tau exchange coefficientnya gitu ya tau exchange coefficientnya kemudian dikalikan dengan berapa sih perubahan apa namanya yang kita tahu yang kita pengen tahu gitu ya either itu suguh ki kemudian komponen apa ya co2 no2 atau momentum apapun itu gitu ya terhadap ketinggian gitu nah kanya ini beda-beda gitu ya kalau kita ngomongin terkait K gitu ya seharusnya diajar di BBL jadi disini hanya praktikalnya gitu saya belajar BBL itu nanti dibuat apa sih gitu ya nah disini gitu ya dimodelin gitu nah kalau kita ngomongin K berarti nanti ini kaitannya sama dengan K teori artinya kita harus mengetahui berapa nilai K nah nilai K ini namanya bisa banyak gitu ya bisa dikatakan edifiskositas bisa bisa dikatakan edifiskositas kemudian diffusivity kemudian bisa dikatakan edif transfer coefficient bisa turbulent transfer coefficient ataupun gradient transfer coefficient apapun gitu ya namanya yang namanya k teori gitu ya nah untuk memudahkan sometimes modeler itu nge-set K ini sama dengan konstan meskipun gitu ya this is less realistic gitu gak mungkin karena dalam keadaan aslinya gitu ya pastinya ada nilainya kayak gitu nah tapi kan untuk memudahkan gitu ya karena kita kan gak gak tau gitu nah ini aja unknown variable kalau ini unknown juga gimana kita cara ngitungnya makanya cara mudahnya adalah misal gitu ya dengan konstan kayak gitu tapi gitu ya bisa juga diparametrisasi nah sebenarnya PBL itu gitu ya yang dihitung gitu ya selain dia fluxnya ini sebenarnya yang dihitung itu adalah nilai K nya nilai K nya itu kita mau berapa sih kayak gitu jadi tau gitu ya basic concept of PBL perhitungan PBL gitu ya mungkin bisa di matchkan dengan ilmu PBL yang sudah didapat gitu ya sebenarnya ordernya itu banyak gak hanya block bisa first half second forward dan banyak gitu ya saya mohon maaf nah ini tuh awalnya perhitungannya seperti ini gitu ya nah selain tadi closer gitu ya berdasarkan dengan perhitungannya gitu ya PBL sendiri bisa dilihat dari bagaimana kita menghitung unknown itu berdasarkan gridnya karena kan kita kalau kita ngomongin model model itu kan berdasarkan grid-grid gitu ya baik secara vertikal horizontal dia tuh ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya nah karena kita ngomongin turbulence artinya kita lebih interest ke yang Z gitu ya terhadap ketinggian berarti secara vertikal kayak gitu nah berdasarkan review PBL gitu ya review terbaru PBL tahun 2020 setidaknya ada tiga cara utama gitu ya yang digunakan untuk selain tadi ya closer approximation tadi gitu ya mau menggunakan zero order first order sekitarnya tapi kalau kita ngomongin terkait grid juga gitu ya itu setidaknya ada tiga yang pertama itu lokal gitu ya lokal closure dan ini yang paling umum dipakai di PBL PBL bukan local closure masurnya closer dengan cara lokal non-lokal dan hybrid gitu ya nah kalau lokal gitu ya karena kan tadi kita misal kita lokal menggunakan first order artinya gitu ya untuk mengetahui berapa sih flex temperatur gitu ya pada satu grid ini gitu misal kalau lokal gitu ya berarti kan ini bisa didekati dengan K DW per DZ gitu ya sorry K DQ per DZ gitu ya nah untuk mengetahui nilai disini gitu ya kita bisa menghitungnya gitu ya dengan perbedaan antara tetangganya gitu ya grid tetangganya tetangga terdekat makanya dikatakan lokal gitu ya karena untuk menghitung berapa sih kira-kira ini gitu ya itu kita bisa menghitung berapa perubahan moisture gitu ya terhadap ketinggian tapi ketinggiannya di tetangga dekatnya gitu nah bedanya kalau non-lokal gitu ya non-lokal itu dia misal gitu ya saya pengen tahu gitu ya ketinggian disini itu gak hanya dilihat dari berapa atasnya berapa bawahnya tapi bisa sampai atasnya lagi bisa sampai grid atasnya lagi jadi dia take consideration for all vertical layers kayak gitu nah yang artinya gitu ya kalau dia parcelnya itu gede banget gitu ya dan dia accounts for any grids gitu ya misal 7 level gitu ya berarti di 7 levelnya itu dihitung semua kayak gitu berapa kira-kira perubahan suhu atau perubahan moisture gitu ya di 7 level itu gitu itu kalau yang non-lokal gitu nah kalau yang hybrid gitu ya dia kombinasi gitu ya antara lokal downward closure gitu ya dengan non-lokal upward closure jadi dia udah mulai dipedakan mana yang kira-kira dia downward ke bawah dan mana yang dia upward kalau dia upward berarti ke atas dia menggunakan pendekatan non-lokal kalau dia downward dia menggunakan pendekatan lokal kayak gitu nah for any untuk apapun itu ya untuk yang zero order first order half order atau first half order dan berapapun gitu ya kalau kita take consideration berdasarkan dengan letak gridnya gitu ya kira-kira kita menghitung perbedaan temperature atau perbedaan moisture gitu ya terhadap grid gitu ya apakah dia tetangganya atau mungkin keseluruhannya gitu ya itu kita lihatnya dari lokal non-lokal dan hybrid gitu ya kira-kira sampai sini gitu ya paham kira-kira apa sih yang membedakan si PBL kayak gitu ya nah ngomongin parametrisasi tiga yang pasti apa yang dihitung sama parametrisasi ini jelas untuk PBL yang dihitung adalah flux turbulence kayak gitu ya ini flux turbulence gitu ya kemudian domainnya apa dia hanya ngomongin PBL kalau dia kaitannya sama PBL beda sama radiasi beda sama LSM gitu ya kemudian yang ketiga gitu ya kira-kira apa sih yang membedakan antara parameter satu atau skema satu dengan skema yang lainnya kayak gitu ya nah itu tiap parametrisasi beda-beda untuk PBL tadi gitu ya selain tadi pendekatan atau perhitungan secara matematikanya gitu ya disini juga terkait dengan bagaimana dia menghitung atau mengkonsiderasi gitu ya mempertimbangkan ketika dia berada dalam satu grid nah PBL dalam WRF model sendiri gitu ya itu tuh meskipun dia gak di breakdown banyak kayak misal radiasi kan ada radiasi gelombang pendek gelombang panjang gitu ya kemudian LSM kan jelas gitu ya perbedaan service layar kemudian service fisik layar kemudian urban gitu ya nah kalau PBL gitu ya sebenarnya PBL fisik atau skema itu cuma satu cuman kita perlu tahu gitu ya kira-kira konstanta apa yang berkaitan atau kira-kira bagian mana dari WRF model yang dia berkaitan dengan perhitungan parametrisasi PBL nah yang pertama ini adalah diffusion apa namanya option gitu ya karena tadi gitu ya kita agree gitu ya bahwa kita harus tahu gitu ya kira-kira bagaimana kita menghitungnya gitu ya karena disini ada katakan dengan turbulence and mixing option kayak gitu apakah dia gak ada turbulence gitu ya ataukah dia menggunakan difusi gitu ya difusi second order atau bagaimana kayak gitu kemudian yang kedua KM option gitu ya ini terkait sama tadi edi coefficient atau nilai K gitu ya apakah dia konstan gitu ya ataukah dia satu setengah order gitu ya ataukah ini smagorinsky atau apapun gitu ya atau ini yang terbaru scaleware gitu ya jadi SMS 3D TKI baru gitu ya ini adalah PBLnya itu sendiri jadi ada banyak skemanya kayak gitu ya dari yang YSU kemudian dari Melor kemudian ada hybrid dan banyak gitu ya sampai yang terbaru ini adalah Shinhong gitu ya Shinhong scaleware gitu ya nanti kita coba sedikit gitu ya perkenalan kenapa kok dikatakan baru kayak gitu nah pertanyaannya sama dengan parametrisasi yang sebelum-sebelumnya apa sih yang membuat antar skema itu berbeda gitu ya tadi udah dijelaskan nah yang pertama adalah closer methodnya tadi gitu ya bagaimana dia mengakomodir perhitungan terhadap grid secara vertikalnya gitu ya apakah dia non-lokal apakah dia lokal gitu ya kemudian apakah dia hybrid gitu ya karena kan tadi kan bentuknya cuma ada tiga ya lokal non-lokal sama hybrid gitu ya nah disini di WRF ini kan semua tadi di WRF gitu ya dari ini input optionnya di modelnya gitu ya nah itu dijelaskan kan gitu mana sih yang non-lokal mana yang lokal mana yang hybrid gitu ya nah disini sudah di bedan gitu ya jadi di paper ini gitu ya bahkan plus minus untuk masing-masing skema ini dijelaskan gitu ya ini bagusnya sih kalau kita baca paper review gitu ya sedia kita tahu oh kira-kira kalau saya menggunakan ini tuh dia berdasarkan asumsi ini plusnya ini negatifnya ini nanti disesuaikan dengan daerah kita gitu ya daerah saya seperti apa cocok gak kalau menggunakan PBL seperti ini kayak gitu oh daerah saya biasanya itu terjadi fog kalau musim sekian nah fog ini apa unstable atau stable gitu ya nah kalau unstable cocoknya pakai apa kayak gitu kalau stable cocoknya pakai apa kayak gitu nah kalian juga udah belajar gitu ya bahwa URF tuh already develop lebih dari 20 tahun gitu ya 30 tahun mungkin gitu ya saya lupa gitu ya dari tahun berapa 2000an ya 20 tahun ya 20 tahun tapi dia terus ada perkembangan seiring berdasarkan waktu gitu ya dari yang pertama ini tahun 89 itu apa BL gitu ya kemudian kemudian ada tahun 96 ada tahun 2001 2005 2003 2006 sama yang paling baru 2015 ini artinya apa gitu ya bahwa yang namanya pendekatan itu tidak selalu benar bahwa masih ada sesuatu yang perlu diperbaiki diperbaiki makanya oh ada metode baru oh ada metode baru yang bisa dimasukkan kayak gitu itulah kenapa gitu ya penting bagi kita untuk tahu gitu ya kira-kira challenge apa sih yang masih bisa kita masuki atau masih bisa kita perbaiki sehingga muncul metode yang baru kayak gitu nah selain tadi gitu ya berdasarkan oh dia non-lokal gak dia lokal apakah dia hybrid gitu ya di paper reviewnya si Zhang dan Jia ini juga dijelaskan terkait penggunaan si K nya gitu ya tadi kan saya bilang gitu ya bahwa K ini macam-macam cara perhitungannya gitu ya nah disini misal untuk ISU gitu ya dia menggunakan K formula itu seperti ini gitu ya apa sesuatu gitu ya kemudian untuk MYG gitu ya dia menghitung nilai K itu adalah square root atau akar dari TKI gitu ya TKI itu apa turbulent kinetic energy gitu ya itu juga ada perhitungannya kemudian begitu pula dengan yang lainnya gitu ya nah berdasarkan bukunya Stull gitu ya jadi kalau mungkin kalian interest banget sama PBL pasti kalian gak asing sama bukunya Stull ini tahun 88 gitu ya parametrisasi untuk K gitu ya perhitungan untuk K should satisfy gitu ya seharusnya dia itu mengikuti beberapa peraturan ini gitu ya yang pertama gitu ya K bisa dikatakan 0 gitu ya bila dia memang tidak ada turbulence tidak ada turbulensi dia bisa dikatakan 0 berarti udara laminar gitu ya tau kan prinsip laminar dan tidak gitu ya ada bilangan renal kalau gak salah gitu ya atau bilang kenapa tuh kalau misal aliran fluidanya RI nya gitu ya lebih dari 0,25 maka dikatakan laminar kalau dia kurang dari 0,25 atau bahkan negatif maka dikatakan turbulensi gitu ya nah turbulensi sendiri kalau berdasarkan bilangan RI itu juga bisa banyak gitu ya misal konveksi dibagi mekaniknya itu seperti apa gitu ya itu panjang itu udah ada di PPL udah selesai harusnya kemudian K sama dengan 0 gitu ya sama-sama dengan 0 tapi beda kalau yang pertama gak ada turbulence artinya laminar nah yang kedua K sama dengan 0 artinya dia benar-benar di permukaan ketika Z nya sama dengan 0 gitu ya karena Z kan ketinggian gitu ya dimulai dari surface nah kalau di surface gak ada sama sekali bisa dikatakan K sama dengan 0 gitu ya karena masih di permukaan atau gak misal K increase K naik seiring dengan turbulent kinetic energy nya naik jadi kalau misal ada turbulence pasti dong ada pergerakan di sana gitu ya berarti ada kinetik di sana ada energi kinetik di sana ketika energi kinetik dari turbulence ini meningkat maka K juga ikut meningkat gitu ya atau misal K bervariasi berdasarkan nilai stabilitasnya gitu ya nah di bukunya Stull ini terlebih gitu ya di table 6.4 gitu ya contoh dari parametrisasi di viskositas sengaja saya tidak masukkan sini karena seharusnya sudah dijelaskan di PBL gitu ya atau enggak kalau mungkin kalian gak dijelaskan bisa nanya gitu ya nah di sana itu jelas gitu ya untuk yang surface layer dia neutral itu kanya banyak gitu ya pembagiannya dari konstan atau kan menggunakan fraction fraction velocity dikalikan dengan suhu permukaan atau menggunakan apa mixing length teori gitu ya itu bisa kemudian kalau dia batik gitu ya jadi sudah ada influence dari temperatur di sana terhadap surface layer itu bagaimana kemudian neutral neutral atau boundary layernya stable itu kanya juga berbeda kemudian unstable gitu ya atau convective itu nanti berdasarkan nilai RI gitu ya itu nanti bisa dilihat di stool gitu ya table 6.4 gitu ya terkait perbedaan sika gitu ya kira-kira selain tadi gitu ya non lokal lokal kira-kira perbedaan skama-skama di PBL itu terkait apa aja itu terkait dengan tadi gitu ya coefficient exchange nya gitu ya atau kemudian kalau misal 3D flow yang berkaitan dengan model aslinya gitu itu juga kanya bisa dihitung dengan banyak cara gitu ya bisa ditengok di table 6.4 bukunya stool atau yang terakhir gitu ya k is non negative gitu ya karena kan tadi minus k ya kalau ingat gitu ya nah ini adalah k non negative gitu ya itu juga bisa tergantung gitu ya tergantung dari pendekatan atau kita sebagai modelernya mau menghitung kanya ini seperti apa karena kan tadi unknown variable gitu ya kan gak mungkin kanya itu unknown juga jadi tergantung kemampuan kita gitu ya kalau kira-kira kalau permukaannya seperti ini servicenya seperti ini kanya yang cocok itu seperti apa ya oh kira-kira nanti PBL nya itu seperti ini layarnya seperti ini kira-kira yang cocok itu seperti apa ya kayak gitu itu tergantung dari modelernya makanya seorang modeler itu gak hanya yang jago otak atik gitu ya gak hanya jago programming tapi emang harusnya seorang modeler itu seorang tau fisiknya gitu ya tau fisiknya karena bedanya seorang matematika sama seorang engineer itu adalah dari pemahaman fisiknya sama-sama dikasih rumus matematika ini kan tadi rumusan ya semuanya kan rumusan matematika ODE gitu ya atau PDE differential equation gitu ya kalau matematika gitu ya cuman oh bagaimana kira-kira solusi eksatnya solusi analitiknya di orang pemodelan gak bisa pakai numerik gitu ya nah orang engineer atau fisikawan gitu ya atau kalian gitu ya yang ilmunya terapan harus tau kira-kira kalau ODE seperti ini terus apa namanya solusinya seperti ini bisa diinterpretasikan gak artinya apa kalau misal per dote gitu ya misal dote per dote nilainya sekian gitu ya pada jam sekian itu harus bisa diinterpretasikan gitu ya kira-kira maksudnya apa perbedaan suhu dibagi ini itu pada ini seperti ini gitu ya itu yang membedakan gitu nah makanya gitu ya kompleks banget kalau ngomongin terkait dengan pemodelan itu kenapa pemodelan ditain di akhir gitu ya setelah kalian mendapat matematika udah dapet metode numerik udah dapet fisika udah dapet PBL udah dapet apa gitu ya baru modelernya karena nanti hasil dari pemodelan gak hanya yang kalian sukses running tapi kalian harus paham kira-kira kalau saya sukses dan nilainya bagus itu kenapa ya kalau saya gak bagus itu kenapa ya itu bisa dijelaskan kayak gitu nah terakhir gitu ya challenges on PBL meskipun tadi sudah ada apa ya namanya perbaikan hingga tahun 2015 gitu ya ada metode baru sebenarnya paling baru yang SMS 3DTKA itu sih yang 2018 gitu ya terkait dengan PBL parametrisasi gitu ya nah menurut sans root tahun 2015 kira-kira apa aja sih gitu ya yang masih menjadi challenge gitu ya yang masih menjadi challenge untuk si PBL ini gitu ya nah yang pertama gitu ya itu PBL large change PBL during journal cycle gitu ya karena kalian tahu gitu ya bahwa kalau ngomongin PBL itu kan berubahnya secara diurnal jadi punjain cuman sekali waktu siang hari gitu ya nah kebiasa nah disini gitu ya di stance root gitu ya dia mengamati bahwa skema pada mixing ratio di mid level itu perubahannya sangat dramatis gitu ya dan mostly ini susah untuk di capture sama PBL skema PBL jenis apapun gitu di lapisan mid level gitu ya kemudian yang kedua gitu ya adanya low level warm layer gitu ya jadi ada lapisan hangat di bagian bawah gitu ya yang dia terkait dengan boundary boundary layer paling atas gitu ya itu mostly gak dapat diprediksi berarti kan ada kekurangan dalam perhitungan sehingga dia miss gitu ya kira-kira kenapa lapisan hangat gitu ya di atas boundary layer ini jarang bisa ter apa namanya terprediksi atau dimodelkan gitu ya nah yang terakhir gitu ya ini yang masih sangat hot topic mungkin sampai sekarang gitu ya dan alasan juga kenapa tadi muncul parametrisasi yang baru gitu ya shinong sama SMS 3D TKI masih ingat gitu ya dengan konsep parametrisasi bahwa parametrisasi itu untuk menghitung fisis atau merepresentasikan proses fisis yang skalanya lebih kecil daripada skala horizontal grid modelnya gitu ya dulu gitu ya dulu resolusi model itu kan 10 km gitu ya misal paling tinggi pun itu 10 km artinya apa gitu ya artinya besarannya eddy gitu ya besarannya turbulens sekalipun dia panas kayak apa misal di gurun atau misal di daerah kita yang tropis gitu ya let's say gitu ya mungkin diameter eddy-nya itu paling tinggi atau ketinggian PBL-nya itu sekitar 1 km atau 1-2 km gak ada sih satuan km artinya ini jauh lebih kecil kan gitu ya jauh lebih kecil otomatis dia akan tetap diparametrisasi cuman gitu ya cuman seiring dengan perkembangannya teknologi komputer kita itu sekarang mampu untuk running model yang dia resolusinya bahkan bisa sampai ratusan meter gitu ya bahkan 100 meter gitu ya under 1 km artinya apa gitu ya bahwa tadi eddy-eddy skala yang panas konvektif panas banget eddy yang ukurannya besar gitu ya ini udah gak bisa relevan dong untuk diparametrisasi karena ukurannya sama atau bahkan lebih besar daripada resolusi dari modelnya itu sendiri gitu ya artinya apa gitu ya artinya ini sudah gak bisa diparametrisasi harusnya udah resolve by model cuman gitu ya kan gak semua PBL ukurannya sesuai dengan gridnya sometimes ada yang lebih kecil sometimes ada yang sama atau mungkin sometimes ada yang lebih besar itulah kenapa dikatakan dengan grey zone effect gitu ya jadi dia ada di zona abu-abu gitu ya apakah dia diparametrisasi atau harus di resolve oleh model gitu ya karena kan kalau sama berarti dia udah bisa dihitung sesuai dengan dynamicnya gitu ya karena ukurannya udah sesuai dengan si grid modelnya gitu ya makanya disini disatakan 1 km gitu ya nah harusnya explicitly produce BL circulation jadi harusnya dia dihitung sesuai dengan sirkulasi bonder di layar mengikuti dynamicnya gitu ya udah bukan diparametrisasi gitu ya nah nah dari sini loh gitu ya dari sini yang akhirnya tadi gitu ya metode-metode yang tadi itu kan mostly memang parametrisasi gitu ya sedangkan dengan kemajuan teknologi yang akhirnya resolusi modelnya sekarang jadi super high res gitu ya super high res high res solution otomatis beberapa skema udah gak berlaku dong bahkan parametrisasi untuk PBL mungkin bisa dinonaktifkan gitu ya bisa dinonaktifkan atau kalau mau gitu ya kalau dia masih ada yang ukurannya besar kecil kadang dia sesuai dengan resolusi modelnya atau kadang dia enggak berarti kan dia berada di zona abu gitu ya bagaimana parametrisasinya ini skeminya ini bisa menangkap kapan dia sama dengan model sama dengan grid modelnya kapan dia tidak sama dengan grid modelnya kayak gitu kan makanya gitu ya muncul yang tadi gitu ya apa namanya skema sindong yang tahun 2015 sama sms 3d tke gitu ya ini yang 2018 ini boleh banget dibaca papernya supaya lebih paham kira-kira permasalahan di PBL itu apa sih kalau nanti saya sebagai modeler resolusi saya gitu ya itu udah misal saya mau running 100 meter otomatis saya udah gak butuh PBL lagi dong gitu karena yang apa di parametrisasi orang sekarang gridnya aja udah jauh lebih tinggi tinggi daripada ukuran edinya gitu ya makanya harus tahu gitu ya nah disini ini adalah contoh dari papernya si dobrawa gitu ya jadi dia mencoba mengaplikasikan beberapa skema kira-kira dia bisa menangkap gak fenomena apa namanya konveksi bila dia grid solusinya udah berada di gray zone gitu ya nah disini gitu ya dia pendekatannya menggunakan LAS gitu ya jadi salah satu kekurangan dari PBL saya gak tahu kalian sudah diceritakan atau tidak gitu ya ngomongin PBL ini kompleks banget gitu ya dan alhamdulillah nya gitu ya saya mendapatkan kesempatan untuk belajar mikro mikrometeorologi jadi banyakan terkait flux gitu ya di wahaningen jadi kurang lebih saya agak paham sedikit gitu ya terkait dengan PBL ini gitu ya ngomongin terkait PBL ini adalah susah-susah gampang karena apa karena observasi langsung terkait dengan flux turbulence itu gak banyak dan kalaupun ada dia mahal gitu ya alatnya mahal dan setahu saya gitu ya di BMKG sendiri itu gak ada observasi terkait flux turbulence tapi saya kaget bahwa ada satu perusahaan kelapa sawit gitu ya di daerah Sumatera dia itu punya alat ini gitu ya berarti tahu banget gitu ya bahwa perusahaan itu butuh informasi cuaca apalagi informasi PBL karena kan terkait dengan perkebunan kelapa sawitnya gitu ya bagaimana flux moisture dan sebagainya gitu ya nah akhirnya karena gak ada observasi ini para saintis saintis gitu ya para ilmuwan itu biasanya untuk mengetahui berapa nilai flux turbulence gitu ya dia biasanya menggunakan model yang namanya LAS gitu ya large eddy simulation gitu nah disini menggunakan perhitungan gitu ya menggunakan perhitungan tapi dia memang benar dimodelkan gak di parametrisasi nah biasanya ini dianggap sebagai observasinya gitu ya jadi bisa dikatakan ini adalah nilai pembandingnya gitu ya nilai pembandingnya dan disini adalah jenis parametrisasi yang kira-kira bisa gak sih nangkep dari struktur konvektif kemudian apa namanya karakteristik dari PBL ketika dia karakteristik dari sorry flux gitu ya dari eddy nya ketika dia berada di gray zone dan sebagainya gitu ya nah ternyata gitu ya ini apa namanya parametrisasi skema YSU yang secara tradisional dia paling banyak digunakan common banget dia biasanya dikatakan paling bagus gitu ya kalau ngomongin terkait konvektif gitu nah disini gitu ya apa namanya WSU dia gak bisa menangkap struktur dari si konvektif wrong gitu ya beda sama SH dan hybrid kayak gitu meskipun nanti kesimpulannya itu adalah tetap scale aware tetap outperform gitu ya jadi dia lebih bagus karena dia sudah memperhitungkan apa namanya adanya apa namanya koreksi gitu ya kalau dia misal grid spacingnya sekian itu nanti bagaimana ininya gitu dan kalau misal dia udah nilainya sekian bagaimana gitu ya itu sudah diperhitungkan gitu nah makanya gitu ya kalian sebagai modeler gitu ya informasi seperti ini itu informasi yang sangat berharga gitu ya jadi kalian paham ketika nanti saya modelnya seperti ini bu resolusinya nah kalian tahu gitu ya kira-kira parametrisasi yang saya gunakan udah tepat belum saya mengaktifkan parametrisasi PBL ini udah tepat belum itu udah bisa dipikirkan gitu ya beda sama radiasi so far gitu ya yang saya tahu gitu ya radiasi itu kan komponennya sangat kecil banget jadi regardless the increasing resolution of the model mau ke setinggi apapun gitu ya yang namanya radiasi itu pasti akan diparametrisasi karena proses fisisnya jauh lebih high risk gitu ya nah beda sama si PBL ini gitu ya karena kan kalau konveksi itu gede edinya itu bisa 1 km gitu ya bisa gedenya lebih gitu ya dari si apa namanya grade resolusinya grade spacing gitu ya atau grade resolusinya nah makanya ini dikatakan dengan grade zone itu gitu ya nah apakah dia challenge tuh berhenti sampai sini enggak itulah kenapa ilmuwan tuh terus menggali kira-kira apa yang bisa diperbaiki ya kira-kira apakah ada teknik atau approach lain yang bisa untuk berbaiki karena for information SH pun gitu ya Shin Hong pun gitu ya karena dia masih ada kekurangan makanya muncul ini SMS 3D TKI dan ini paling baru 2018 dan belum banyak gitu ya yang apa namanya mencoba gitu ya karena memang gimana ya suatu suatu skema gitu ya itu kadang memang perlu di uji coba uji uji cobakan gitu ya karena seperti yang saya bilang bahwa WRF ini tuh case by case bisa di satu case gitu ya misal di suatu case hujan deras gitu ya PBL yang cocok ini nanti di case yang lain PBL skema PBL yang cocok yang lain gitu ya makanya gitu ya jangan heran kalau kalian bahkan di tahun 2020 atau mungkin sekarang tahun 2021 itu masih ada aja penelitian terkait uji sensitivitas skema apa gitu ya tapi perlu diingat gitu ya backgroundnya harus jelas gitu kira-kira kenapa masih perlu untuk dilakukan kajian yang sama sih gitu ya mengingat udah udah banjang banget cerita gitu ya udah selesai ini kayaknya challenge ya tapi kok masih ada aja gitu ya pasti sebagai apa ya scientist gitu ya kita sebagai ilmuwan tuh pengen tau kira-kira masih ada gak sih celah yang bisa digunakan untuk meneliti gitu ya jadi mungkin untuk yang curious gitu ya untuk yang suka menulis gitu ya kan berawal dari keresahan gitu ya kalau mungkin MPI gitu ya metode penelitian imnya bagaimana sih kita bisa memunculkan sebuah ide gitu ya mungkin awalnya bisa dari keresahan gitu ya kemudian dari baca-baca gitu ya oh ternyata masih ada sesuatu yang bisa diperbaiki ini salah satunya dari challenge ada challenge yang perlu harus diselesaikan gitu ya nah itu digali dari sana gitu ya dan PBL pun sama gitu ya seperti itu dan parametrisasi yang lainnya pun juga sama gitu ya jadi mungkin sekian aja gitu ya cerita terkait PBL for those who are still curious or want to ask or drop indication about this parametrisasi atau this PBL gitu ya just drop feel free gitu ya just drop your occasion on the comments box so your friends can see or maybe can involve gitu ya can join the discussion oke gitu aja finally thanks for watching don't forget to practice more kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye